Mulai 5 Januari di Global TV Masih di Geneva, Arjuna mengajak kita untuk mengenal lebih dekat sejarah kota dan cantik ini. Salah satunya dengan mengunjungi kota tua dan juga museum mansion temple yang didalamnya dipenuhi oleh berbagai macam benda antik seperti koin, pintu kayu, dan berbagai hasil kerajinan logam dari abad lampau. Lewat coklat kita akan melihat bagaimana rakyat Geneva merayakan kemenangan mereka terhadap penjajah. Sekarang saya masih ditemani oleh Crystal, kita masih di Geneva, jalan-jalan di hati Geneva. Crystal, so, where are you gonna take me? I'm bringing you, Juna, to my favorite chocolate maker in the city. In the city? La Bombonierre? Yes. Okay. And we're gonna meet my friend, Pascal. Oh, you're your friend again? Yeah. Okay. I'm bringing you. So, Crystal's gonna take me, akan membawa saya, ke tempat pembuatan coklat yang her favorite, favoritnya Crystal. Sangat beruntung lagi, one of your friend. Yes. Temannya dia juga, Pascal, dan it's one of the best in Geneva, ya? Okay. So, shall we? Yes. Here we are, Juna. Bonjour. Hi, Juna. Nice to meet you. Bonjour. This is my friend, Pascal. I see. And we're in his chocolate factory, La Bombonierre. La Bombonierre. Yes. So, jadi sekarang saya dengan Crystal baru aja memasukin tempat pembuatan coklat, dan tentunya juga jual, ya. La Bombonierre namanya. Dan ownernya adalah Mr. Pascal. Dan ini sudah berdiri dari tahun 1921, 1921. Dan di Geneva ini, percaya atau tidak, ada 30 coklat factory seperti ini. Tetapi, this is one of the best, and as you can see, you know, wow. So, say, Pascal, have a... Special something for you. Something, oh. J'ai le plaisir de vous demander de me suivre. On va aller au laboratoire, ou up-stand, laboratory, et nous allons découvrir comment ce qu'on fait, une marmite de l'escalade. Wow, ini ternyata dikasih surprise oleh Mr. Pascal, yang saya akan melihat dan mungkin membuat coklat cauldron, di mana itu adalah simbol daripada perayaan tradisional di Geneva di sini. Okay, please. Okay. Come along, Juna. Hi. Juna, this is Ivan. Oh, hi, Ivan. Our chocolate maker. Hi, Juna. Hi, nice to meet you. Okay, jadi sekarang kita sudah di La Bombonier. La Bombonier. Tempat coklat La Bombonier. Sekarang kita akan membuat coklat The Cauldron. The Cauldron atau panci besi ini merupakan simbol pada setiap bulan Desember di kota Geneva. Sasak Big Mama yang menuangkan cairan su panas dari panci besi tersebut dilakukan untuk menggulingkan tentara Savoy dari bagian negara Perancis. Yang mencoba untuk menaiki benteng pertahanan kota Geneva, yang pada saat itu bukan merupakan bagian dari negara Swiss. Ya, yang ada yang lebih suka dengan negara Swiss. Okay, this is adalah the finishing touch of the big cauldron. Because not menghiasnya, belum. Maksudnya finishing touch buat tekstur, ya. Tekstur, coraknya ini. Jadi dia bikin seperti nanti hasil akhirnya itu adalah pot keramik atau pot besi yang kuno, yang tua, gitu ya. Bisa dilihat, ini adalah hasil akhir daripada The Chocolate Codron. Di sini kita bisa lihat ya, ini adalah bendera Geneva. Dan di sini bisa seperti diilustrasikan kejadian pada 11 sampai 12 Desember 1602. Tangga menandakan tentara musuh mau naik benteng tersebut atau wall. Biasa perang zaman dulu meriam, ada peluru meriamnya, ada kapat. Biasanya tradisi seperti saya katakan sebelumnya adalah anggota keluarga yang paling tua dan anggota keluarga yang paling muda. Berdua menaruh tangannya dan menyanyikan ada lagunya mereka yang akhir daripada lagu tersebut kalimat berbunyi seperti Dengan cara inilah musuh kita kalahkan baru mereka hancurkan. Jalapa? Sampai tangan, dua tangan. Dan kita roku selamat berkata dan menjadi seorang penyakit. selamat menikmati walaupun kebun anggur bukan hal pertama yang terlintas saat memikirkan tentang Swiss akan tetapi ternyata Swiss juga menghasilkan anggur-anggur berkualitas yang dikembangkan di sekitar Danau Geneva walaupun tidak diekspor dan Anda jarang melihatnya di luar Swiss akan tetapi jika Anda menemukannya Anda akan terkejut dengan kualitasnya oke sekarang baru nyampe di kota Vevey ini sangat indah ya bisa dilihat di belakang kita itu adalah French Alps jadi seberang danau ini sudah Perancis nah sekarang saya mau belanja ikan karena ini morning market so we'll see hai hai morning good morning sir fresh one fresh one I fish only pike pike with pike okay with with it oh that pike okay 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 let me have four pieces four pieces yes it's no bone no bone yes already fillet right right jadi saya tanya yang fresh hari ini apa dapatnya adalah pike kita bisa lihat ini kepalanya ada di sini baru saja dia potong pagi ini dan hasilnya ini yang mana yang ada di sini which one is that? seventy seventy masih bingung saya kasih duitnya Oh, terima kasih. 70? 71? 71. Sangat bagus? Kamu pasti? Oke. Terima kasih. Terima kasih. Boleh saya coba 100 gram? Baik. 300? Oke. 300. 12? 12. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi barusan beli macam-macam jamur yang di sini memang tempatnya ya. Di Indonesia susah mendapatnya. Kebetulan di situ sudah ada yang 300 gram bisa mendapat mix. Ada chanterelle, king trumpet, oyster mushroom, champignon, yellow mushroom yang seperti oyster juga. Jadi semua itu tercampur dan 300 gram 12 franc. Awesome. Let's go. Now, we're gonna see around. Saya taruh ini dulu di chiller. Ya. Terus saya akan melihat kota Vevey sedikit. Dan nanti akan memasak bareng seorang chef terkenal di Vevey sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. dengan Chef Cedric memilih bahan-bahan apa yang fresh tadi di Le Marche de VV market dan saya udah beli ikan pike langsung kita akan kasih sini dan kita akan saling menghibur satu sama lain oke Chef Chef hey hey fish ya oke oke you busy now yes very busy oke oke go ahead I'll go see ya jadi ikan udah saya kasih sekarang chefnya lagi sibuk biarin aja saya akan duduk tunggu hidangan apa yang akan dikasih oleh Chef Cedric kita lihat aja nanti selamat menikmati Haa dan lembaga dan lembaga dan suhu? biar tidak, biar dan krim ya oke, ayo, ayo, saya coba terima kasih banyak bon appetit ikan paknya itu tadi dibikin pipih atau dipanjang-panjang dibuat melingkar diikat, ini tadi diikat see, bisa dilihat mau masaknya ini perfect ya, tidak tidak kering dalamnya selamat menikmati oke 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 ini ini kamu bisa lihat sudah sudah selesai ini sudah besar sudah selesai oke Sekarang, kamu bisa memasak yang sama untuk saya, untuk memasak. Oh ya? Oke, oke. Biar saya selesai dulu, oke? Jadi dia mau saya masak buat dia ya, Gantian. Karena memang tadi janjinya udah begitu. Saya belanja, dia masak sesuatu yang berbau Switzerland daerah sini, Bebe. Dan saya akan memasak lokal ingredient, lokal fish, dengan Indonesian flair. Jadi, oke, saya akan. Tolong, biar saya selesai dengan cepat. Taduk, pembiasa, santan, dan gula sangat bereaksi untuk mengeluarkan rasa dan aroma semua. Semua yang ada di situ. Oke, sekarang saatnya saya untuk memasak. Aduh, ini agak nervous sedikit. Saya akan memasak lokal ingredient dengan Indonesian flair. Jadi, rasa-cita rasa Indonesia ya. Oke, jadi kurang lebih di sini rasanya seperti manggur melek. Teman-teman, saya akan membuat bumbu halusnya dulu. Ini ada kemiri, saya pakai sekitar lima bawang merah. Saya sudah potong-potong sedikit tadi. Dan kita pakai lima bawang putih. Saya sudah menggoreng sedikit terasi. Kita pakai mungkin setengah sendok teh saja. Tambahkan bubuk kunyit sedikitnya. Dan lada garam. Kita bikin bumbu halusnya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Oke, saya nyalain aja dulu. Sekarang akan saya sedikit bumbui. Tunggu minyaknya panas. Seperti biasa, bumbu halus. Oke, kita hendak on jeruk. Jahe. Sambil membuat itu, kita mulai. Kita pakai butter. Kita akan memasak ikannya. Nah, ikan ini kita cuma cari warna. Nanti akhirnya kita akan masukkan ke dalam, boleh dibilang sosnya ya. Yang semacam bahan dasarnya dari, seperti mangut lele. Nah, kita cek. Sudah mencari kecoklatan saja. Kita masukkan santan. Kita aduk. Ini biarkan bumbunya meresap. Oke, jadi kita ada masrum tadi. Kita tumis semuanya. Sedikit garam. Randa. Sedikit saya tambahkan paprika. Bubuk paprika, ya. Kita tambahkan asparagus sedikit, ya. Asparagus sebenarnya sudah matang. Sudah di-blend. Nah, sekarang adalah proses terakhir. Masrum ini sudah matang. Kita pindahkan ke adonan ini. Saya cuma dihangatkan sedikit, ya. Tambahkan gula sedikit, ya. Kita aduk, pun biasa, santan, dan gula sangat bereaksi untuk mengeluarkan rasa dan aroma semua. Semua yang ada di situ. Alright. Jadi ini boleh dibilang semacam gulai ikan pike. Dengan forest mushroom yang ada di sini, ya. Wild mushroom. Serta asparagus. Oke, done. We go plating. Good. Karena di sini tidak ada daun kemangi atau playman basil, jadi kita pakai basil beneran, ya. Gak apa-apa. Mirip-mirip, kok. Mungkin bisa dimakan. Serta asparagus. Serta asparagus. Okay, oh, you have a friend. Wow, right? Wow. So, okay. So, what I'm gonna tell you here, it's the pike, the same pike that I bought this morning. And this is because we found local ingredients and I saw what beautiful mushroom there was, you know, mix of the forest mushroom. They got so many kinds. I think there's like six or seven kinds in there. And right now, here in Switzerland, especially in Veve, asparagus is in season, right? So, that's why I bought some. And I make a sauce based on one of freshwater fish tradition in Indonesia called mangut lele. But it doesn't, I didn't make it like that. I make it just take the sauce and cook the fish in the sauce. Enjoy. Bon appétit. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hey, how is it? Is it, it is excellent. It is perfumed, it is tasty. Yeah. There is no faculence. Okay. We use much more. Okay. And it's surprising because you have mushrooms from here. Yeah. But at the end, the taste is letting us travel to Thailand, to Indonesia, to Asia. So, the flavor, the flavor, the flavor, the flavor, the flavor and the fish, the Asian flavor, the fish, the fish all go together? But absolutely unknown in a restaurant, Asian restaurant from here. We don't, never eat something like this. No? No. I just mix and match. No. But it's, it's surprising and delicious. Thank you. Okay. So, I'll let you guys to enjoy. Thank you. Explore more about VV, so, merci beaucoup. Thank you a lot for your cooking. Thank you so much. Chef. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bien. Let me into your kitchen and cook. All right. So, I'll see you guys soon. Bye bye. I'll be back. Bye. 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 Glacier 3000 adalah salah satu tempat para wisatawan untuk dapat menikmati suasana top of the mountain dengan view pegunungan Alpen di sekitarnya. All right. So, you hold. Hold. Not too. Yeah, I agree. Like this, yeah. Jadi, tidak perlu ditekan. Very good. Kita cuma scrape aja. Shall we? Sure. Let's try this. Let's try it.